Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah masih bisa bersuah dan berjumpa dengan channel Samurai Barokat Tentunya masih dalam keadaan sehat melafiat Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah amalan doa Untuk mengetahui isi hati dan pikiran orang Tentunya amalan ini harus dibaca dengan secara istiqamah Untuk mengetahui isi hati dan pikiran orang lain Kasyaf kita harus terbuka Kasyaf merupakan tabir antara yang tampak dengan yang tidak lampak Seandainya tabir ini telah terbuka Maka akan terlihatlah segala yang tersembunyi Pintu Kasyaf merupakan pintu penghubung Antara alam sadar dan alam bawah sadar Akan menuntun orang untuk memahami alam yang ada di luar dirinya Seperti alam gaib yang menyimpan begitu banyak misteri Yang hanya dengan ilmu Allah Sajalah yang akan terbuka rahasianya Orang yang telah terbuka pintu Kasyafnya Akan diberi kemudahan untuk merasakan Membaca dan melihat segala sesuatu yang akan terjadi Ataupun berada jauh di luar kemampuan indera fisiknya Orang yang telah terbuka pintu Kasyafnya Akan terbuka pula indera ke-6 Ataupun mata ke-3 Bila kita telah lebih jauh Sebenarnya pintu Kasyaf merupakan pintu yang diperuntukkan Bagi orang yang berhati suci Dimana batas antara hamba dan khalik Sudah tidak ada lagi Oleh karena itu Kesucian hati menjadi mutlak Sebelum membuka pintu Kasyaf Pembukaan pintu Kasyaf dapat dilakukan Dengan banyak cara Di antaranya dengan cara yang relatif aman Namun tetap efektif Yaitu dengan mengamalkan doa Atau ayat suci Al-Quran tertentu Dengan jumlah dan tata cara tertentu Tata cara yang dilakukan dengan benar Akan menghasilkan keyakinan yang akan Menstimulasi organ-organ tertentu Dari sifat fisik Dan kimia tubuh manusia Sehingga memiliki frekuensi yang memungkinkannya Untuk mendeteksi hal-hal di luar indera Tentu saja ini semua tidak terlepas Dari izin dan rita Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pemilik suatu ilmu Ada dua hal yang penting Yang harus diperhatikan dalam membuka pintu Kasyaf Pertama adalah niat dan kesungguhan Niat menjadi penting artinya Mengingat segala sesuatu Sangat tergantung kepada niat kita Niat yang kuat akan menghasilkan energi terfokus Sebaliknya niat yang lemah Akan menyebabkan energi terpecah Sedangkan yang kedua adalah Besar kecilnya potensi batin yang dimiliki seseorang Turut pula mempengaruhi keberhasilan dalam usaha ini Potensi batin terkadang sangat terkait dengan kesinambungan rohani kedua orang tua Keinginan untuk meluruskan hati dan pemahaman yang sempurna Akan segala sesuatu yang bersifat hakiki Kesungguhan dalam mengasah batin Turut pula menentukan besar kecilnya potensi batin seseorang Orang yang telah terbuka pintu kasufnya Akan memiliki begitu banyak kelebihan Di antaranya Akan mampu membaca apa yang telah Sedang dan akan terjadi Mampu melakukan tropong gaib Dari jarak yang tak terbatas Mampu membaca isi hati orang lain Mengukur ilmu lawan Menangkap getar-getar dari alam gaib Melihat makhluk dari dimensi lain Dan sebagainya yang bermuara pada ketajaman alam bawah sadar Semua orang sakti mengandalkan intuisi semacam ini Untuk menunjang kesaktiannya Dalam menguasai ilmu ini Tidak perlu melakukan puasa Atau ritual di tempat-tempat angker Cara ini pun Tidak menggunakan bantuan jin Namun murni memohon kemurahan Allah Yang telah Berat dalam menempuh cara ini Hanyalah kesanggupan Untuk menahan nafas selama mungkin Semakin lama kita mampu menahan nafas Menunjukkan kalau kita Semakin mampu Melawan nafsu Dan mengendalikan diri Demikian sebaliknya Apabila kita belum mampu menahan nafas Menurut yang semestinya Kita harus melatihnya Setahap demi setahap Sampai kita mampu membaca Semua bacaan dalam satu tahanan nafas Amalan mengetahui isi hati orang Dari jarak jauh Berikut ini akan dikemukakan Bagaimana cara membuka pintu kasyaf Dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran Tata cara membuka pintu kasyaf Setelah selesai sholat maghrib Dan ketika anda tidur Bacalah Satu surat Al-Fatihah satu kali Dua surat Al-Ikhlas satu kali Tiga surat Al-Falaq satu kali Empat surat An-Nas satu kali Lima ayat kursi satu kali Enam Lalu membaca doa Semua bacaan di atas Harus dibaca dalam satu Tahanan nafas sambil Dalam hati memohon Kemurahan Allah SWT Untuk membuka pintu kasyaf Bila memang belum sanggup Membaca bacaan di atas Dalam satu nafas Cobalah pada Tiga hari pertama Mengamalkan bacaan Satu sampai tiga Dalam satu Tahanan nafas Tiga hari berikutnya Mengamalkan bacaan Satu sampai empat Dalam satu Tahanan nafas Tiga hari berikutnya Mengamalkan bacaan Satu sampai enam Dalam tahanan nafas Dan setelah itu Mengamalkan Ke enam bacaan di atas Dalam satu Tahanan nafas Jadi Itulah amalan Untuk membuka Kasyaf hati Penutup hati Agar kita bisa mengetahui Jalan Atau isi hati Dan pikiran orang lain Namun amalan ini Hanya Untuk mendekatkan diri saja Kepada Allah Mudah-mudahan Ini bermanfaat Amalan ini Al-Fakir kutip dari kitab Zadul Ma'at Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh 10-11 sekund